Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Permintaan arang batok kelapa di kota Bengkulu saat ini semakin tinggi. Para pelaku usaha mengatakan bisnis arang kelapa sangat potensial dan menjanjikan. Usaha arang batok kelapa menjadi salah satu usaha yang ternyata cukup menjanjikan. Apalagi pelaku usaha arang masih bisa dihitung dengan jari di kota Bengkulu. Ujang Liantoni, salah seorang pelaku usaha arang batok kelapa, mengatakan jumlah permintaan di Bengkulu cukup tinggi. Dalam sehari, ia bisa menerima permintaan hingga 30 kg arang. Namun usaha rumahan yang ia geluti dalam sehari baru mampu memproduksi 20 kg arang karena keterbatasan sumber daya. Menurut Ujang, di pasar lokal, arang sangat dibutuhkan industri kuliner, seperti kuliner sate, ayam bakar, ikan bakar, dan lainnya. Sementara itu, proses pembuatan arang batok kelapa cukup mudah. Batok kelapa yang sudah kering dan bersih dari serabut cukup dibakar di dalam tong besi. Biasanya kita jual 60 kg, sekarang pasar lagi menurun ya sekitar 55.000 per karun. Dalam sehari itu biasanya kita mampu produksi berapa karun? Untuk rumahan ya? Ya, kalau untuk rumahan, sekarang rumahan seperti ini. Sekitar 6-7 karun lah. Per hari? Per hari. Tapi kalau misalnya lagi ada pesanan banyak itu mampu berapa? Mampu sampai karena enggak ada 15-10 kita per hari. 10-15 karun berarti maksimalnya ya Pak ya. Meski permintaan banyak, namun ada kendala khususnya produksi arang. Asap yang ditimbulkan dari proses pembakaran bisa mengganggu warga sekitar, sehingga tempat pembuatan arang batok kelapa harus jauh dari pemukiman penduduk. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.